Seorang wanita karir yang bekerja di sebuah bank tinggal sendiri di apartemen. Namun, setiap malam ia tidak merasakan jika ada seseorang yang tidur di sampingnya. Loh, mengapa? Ia dibius secara perlahan sehingga tidak ada pemberontakan. Penasaran kan? Namun sebelum berlanjut, silakan subscribe channel ini agar Birahma selalu semangat untuk terus berkarya. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kamu selalu tahu video-video terbaru dari Birahma. Terima kasih. Film ini menampilkan pemeran utama aktris Gong Hyo Jin diadaptasi dari Slip Time yang merupakan film asal Sepanyol. Dolok bercerita tentang seorang perempuan bernama Jo Gyeong Min atau Gong Hyo Jin. Ia tinggal sendirian di sebuah apartemen. Selama ini, dia menjalani hidupnya dengan tenang di apartemennya. Hingga suatu hari ia menemukan hal aneh. Pengunci pintu atau Dolok di apartemennya tiba-tiba terlihat kotor dan berminyak. Ia merasa aneh lalu mengganti kode pintunya. Hingga suatu malam awal teror berbulan. Saat ia sedang tidur, tiba-tiba mendengar ada orang yang sedang membuka kunci pintu apartemennya. Berkali-kali menelpon polisi, dia sering dikira paranoid. Karena pada faktanya, detektif Lee yang menangani kasus ini tidak menemukan orang lain di rumahnya selain dirinya sendiri. Puncaknya, saat atasan Jo Gyeong Min datang ke apartemennya untuk mengantarkan dompet yang ketinggalan. Justru malah tewas terbunuh. Polisi pun sempat menaruh curiga pada Gyeong Min. Namun tidak memiliki bukti bahwa ia terlibat dalam pembunuhan. Gyeong Min yang merasa nyawanya terancam, akhirnya pindah apartemen. Lalu mengajak rekan kerjanya, Hyo Ju, untuk membantunya menyelidiki siapakah pria misterius yang sudah mengusik hidupnya selama ini. Singkat cerita, ia berhasil menguntit seseorang yang ia curigai. Ia dan temannya sampai di sebuah yang tampak kosong dan tak berpenghuni. Saat ia mencoba masuk, ternyata door locknya terkunci. Ia lalu iseng mencoba membuka pintu dengan kode pintu di apartemennya. Gyeong Min akhirnya berhasil masuk, namun ia sangat terkejut melihat apa yang ia temukan dalam rumah tersebut. Sesuatu yang amat mengerikan. Tak lama, pria yang ia curigai kembali ke rumah. Dalam kondisi terdesak, Gyeong Min mencoba bersembunyi di balik pintu dan si pria belum menyadari keberadaannya. Ia lalu mengendap-endap mencoba keluar, tapi ternyata ia malah ketahuan. Segera, Hyo Ju datang menolong Gyeong Min yang membuat pria tersebut kabur. Detektif Lee kemudian mencurigai pria itu, Ki Jung, sebab dia tertangkap CCTV selalu mendatangi apartemen Gyeong Min karena tidak adanya bukti, Ki Jung pun bebas. Semakin lama, tingkat ketegangannya pun semakin menjadi-jadi. Apalagi kalau ditonton malam-malam sambil pakai handset, berasa makin mencengkap. Ki Jung Min melihat rekaman CCTV yang ia pasang dalam bentuk boneka kecil di lemari kamarnya. Dalam video tersebut, Ki Jung Min menemukan fakta bahwa si penguntit ternyata bersembunyi di bawah rancangnya. Saat itu, saat ia sedang menonton videonya, si penguntit yang selalu dihindarinya itu ternyata ada di dalam kamarnya yang sudah dikunci berlapis-lapis. Saat Ki Jung Min memutuskan pindah rumah dan pasang lebih dari tiga kunci di kamarnya. Dan ternyata, si penguntit tetap bisa dan ada di dalam kamarnya saat itu juga. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Apakah Ki Jung Min akan bernasib sama mengerikan seperti apa yang ia lihat di rumahnya tersebut? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Terima kasih telah menonton!